Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika mungkin saat ini Anda akan mengikuti sekirotas atau sudah mengikuti, tetapi gagal Anda mencoba-coba mencari bagaimana sih caranya biar lulus Jika mungkin dong Anda mengulangi kesalahan yang dua Ini Anda membuka video yang tepat Kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan sekirotas atau interview Kesalahan yang pertama Beredar di pakaian Pakaian menyangkut ukuran dan warna Warna itu juga berpengaruh karena warna itu melambangkan pribedi masing-masing Mungkin Anda memang menyukai warna tertentu Yaitu yang menyimpulkan pribedi Anda Salah warna yang menurutnya bisa membuat Anda semakin percaya diri Dan bisa dipercaya Untuk ukuran jangan yang terlalu besar juga jangan yang terlalu kecil Usahakan yang pas Karena kalau tidak pas juga Anda tidak nyata Kalau terlalu besar itu juga bagus Yang kedua Perkenalan diri yang terlalu panjang Perkenalan diri itu dikenalin saja Disampaikan yang seperti ini Karena mereka juga Yang penting-penting Jadi Anda tahu yang ada itu orang yang penting dan Kemudian yang ketiga Biasanya terlalu sering mikir-mikir saat diberi pertanyaan Misalkan ditanya kita jawabnya Terlalu banyak Mikir terus Nganu gitu misalkan Orang sini itu pokoknya Tidak suka yang Orang yang suka mikir-mikir dulu lama gitu Yang dinilai itu spontanitas Orang sini suka itu yang Cepat-cepat pokoknya Dijawab satu tambah satu Misalkan dua Ya pokoknya cepatlah langsung Sepuntanitas saja Dijawab dengan pd gitu Yang berikutnya keempat Yaitu pd1 Mungkin Anda karena gugup atau gugupi Bisa memegang pd1 ini Bisa juga Anda kupur-kupur Bisa geleng-geleng Terlalu banyak mengalami Ya bagus Ini Yang kelima yaitu pandengan Mungkin karena gugupi Anda bisa memandang melihat ke bawah Bisa juga Anda terlalu melihat ke atas Melihat ke kanan-kiri Hah? Enggak pengen nganuang Melihat ke HP Terus gitu ya? Pandangan Anda Usahakan melihat yang Mengawancarai Meskipun tidak melihat mata Dilihat di Mungkin di bedanya Yang kira-nya fokus Dan yang Terakhir Yang sering sekali salah Ini dari pengalaman saya dulu Di tes buta warna itu Di bisikan itu ada kekuatan Dan lain-lain Dan juga kekuatan pengguna Itu yang sering yang buta warna itu Biasanya kan suruh nunjukin angka Terus kita ditunjukin Suruh nunjukin kertas gitu Ditunjukin Tapi banyak yang enggak tahu Diem Bisa ada yang sampai 5 menit 10 menit enggak tahu maksudnya Mereka pun diem Karena kita enggak nanya Kalau misalnya begitu Kalian lebih baik nanya Ini bagaimana Baru sebetulnya Itu sebenarnya Cuma disuruh nunjuk alur Garisnya itu kemana Ngikutin alur Biasanya bilang Taras Udah Jangan jadi pengecut Maksudnya itu begini Anda pernah dengar kalimat Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda Itu pengecut Bede pati berlalu Itu pengecut Karena yang benar Yang lengkap Bede pasti berlalu Hari yang cerah Juga pasti berlalu Tidak mungkin cerah terus Hujan ada berhentinya Nanti ada hujan lagi Kegagalan bukanlah keberhasilan yang tertunda Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi Kalau gagal tidak masalah Namanya gagal kok Biasa hidup itu gagal Kegagalan bukanlah keberhasilan yang tertunda Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi Tidak masalah Kenapa? Karena keputusan yang benar Datang dari pengalaman Pengalaman datang dari keputusan yang salah Jadi kalau kamu gagal Akui bahwa kamu ada gagal Dan cari tahu Kenapa kamu bisa gagal Kegagalanmu membuatmu punya pengalaman Sehingga berikutnya memberi kesempatanmu Untuk sukses Yang terpenting bisa mengambil hikmahnya Untuk berhasil di kemudian hari Dicari penyebab kegagalan Terus semangat dan terus berusaha Kalian pasti bisa Dan akan menjadi orang yang sukses Dan akan menjadi orang yang sukses At-manpada Terima kasih.